Tetapi bisa menjadi referensi mungkin untuk moms-moms yang sedang mencari informasi apa sih kekurangan dan kelebihan Clody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini Tante Riki akan sharing tentang kelebihan dan kekurangan saat menggunakan Clody Karena ini pure berdasarkan pengalaman Tante Riki sendiri selama hampir 7 bulan menggunakan Clody Di video-video sebelumnya Tante Riki sudah menjelaskan sedikit banyaknya tentang Clody Apa itu Clody dan berbagai merek Clody yang Tante Riki gunakan kepada Baby Sultan Tetapi bisa menjadi referensi mungkin untuk moms-moms yang sedang mencari informasi apa sih kekurangan dan kelebihan Clody Jadi bisa dipertimbangkan apakah ingin beralih ke Clody ataupun pospa Untuk kelebihan yang Tante Riki rasakan saat menggunakan Clody Pada Baby Sultan yang hampir Alhamdulillah 24 jam Tante Riki gunakan Clody saat di rumah Yang pertama kenapa Tante Riki menggunakan Clody Karena Clody ini sangat bagus sekali untuk bayi Apalagi bayi itu kulitnya sensitif ya Jika anak moms sensitif pada bahan-bahan yang terdapat pada pospa Tante Riki sarankan untuk menggunakan Clody saja Yang kedua Dengan menggunakan Clody Baby Sultan itu hampir tidak ada ruang popok Karena kulit baby kita itu bisa bernafas Kulit area sensitif baby kita itu bisa bernafas Yang ketiga Jadi ramah lingkungan Yang keempat Dengan menggunakan Clody Anggaran pengeluaran kita itu lebih dipangkas ya Karena dengan menggunakan Clody Kita hanya membeli satu kali Clody Kita bisa menggunakan selamanya Selama Clodynya bisa digunakan Sebagaimana mestinya ya Dan kelima Perawatan Clody ini sangat mudah Seperti mencuci pakaian pada umumnya Hanya dengan mengkucek Ataupun jika pup tinggal di sebor aja pupnya Lalu kita kucek juga Kita rendam Bila selalu bisa pengering Dan berdasarkan pengalaman Tante Riki ini Kekurangan saat menggunakan Clody ya Yang pertama Jadi intinya yang moms ber Clody itu Harus rajin-rajin nyuci Clody Saat ada Clody yang kotor Yang kedua Saat kita menggunakan Clody Bau pipis ataupun pupnya itu tercium jelas ya Apalagi saat baby kita sudah memulai MPAC Dan sudah memakan berbagai ragam varian makanan Itu pipis dan pupnya tercium wangi banget Kemana-mana Apalagi jika ruangannya menggunakan AC Itu sudah satu ruangan tercium Bau pipis ataupun pupnya ya Yang ketiga Kita harus setidaknya menyetok deterjen Menurut Tante Riki ya Karena Tante Riki Untuk perawatan Clodynya itu Tidak menggunakan deterjen biasa Tetapi menggunakan deterjen khusus bayi selik ya Dan jujur ini review Tante Riki sendiri Kekurangan dan kelebihan saat menggunakan Clody Selama hampir 7 bulan pada baby Sultan Mungkin akan berbeda pengalamannya jika diceritakan oleh orang lain ya Karena ini kebiasaan Tante Riki sendiri Seperti apa saat Tante Riki menggunakan Clodynya ke baby Sultan Anak Tante Riki sendiri ya Jadi tidak bisa disamaratakan mungkin untuk pengalamannya Jadi Tante Riki sudah menggunakan Clody ini selama 24 jam Ke baby Sultan selama hampir 7 bulan itu Hanya saat di rumah saja Perlu di garis bawah ya Hanya saat di rumah saja Kenapa? Karena Tante Riki juga masih menggunakan Pempes Ataupun Pospak Saat bepergian aja Bepergiannya pun dalam durasi yang waktu lama ya Seperti berangkat pagi atau pulang sore Jadi Tante Riki gunakan Pempes Tujuannya agar mempermudah Tante Riki beraktifitas di luar sana Karena jika menggunakan Clody saat menginap Ataupun keluar dengan durasi waktu yang lama Itu akan sangat repot sekali ya Untuk lepas pakainya si Clody ini Sedangkan Clody ini harus segera dicuci Saat terkena pipis ataupun pup ya Semoga videonya bermanfaat Untuk sharing kali ini tentang Clody Karena Tante Riki excited banget Men-sharingkan pengalaman Tante Riki ini Selama ber-Clody dengan baby Sultani selama 8 bulan Tunggu lagi sharing-sharing yang lainnya Tentang Clody dan tentang yang lainnya Karena channel ini sangat random banget ya Dan jika ada pertanyaan bisa DM Instagram langsung Agar lebih terprivasi Ataupun bisa tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa support terus channel Om Riki dan subscribe Like, komen, dan share Jangan lupa follow Instagram Tante Riki ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh